Udah kesel udah pada kesel semula kayak, ah udahlah ini mah gak bakal percaya udah selesai Kita udah sepesibis itu, soal yang satu Untuk rudernya sendiri, aku mulanya dari awal September Itu durasinya 6 bulan, jadi untuk uangsaku itu aku baru dapet 1 bulan, itu dibelan September aja Dari bulan Oktober sampai sekarang, belum cair sampai sekarang Kesel sih gini kan, karena ini kan udah termasuk kontra kan Dari kontraku sendiri, yang dijanjikan oleh Mitra dan juga Kementerian Itu kan setiap bulannya harus didapatkan Yang kesel tuh, kejelasannya dari Kementerian Itu komunikasi juga, apa ya, simpang siwil juga informasinya Kita pun jadi, yang jadi peserta Megang pun bingung itu Ini gimana sih kejelasannya gitu Dan itu, bener-bener langsung itu dari pencairan bulan Oktober tuh Gak jelas untuk yang sama sekali, sama sekarang tuh Sejauh ini tidak ada kepastian, cairnya setiap tanggal berapa Yang pasti itu kadang telat, kadang gak ada kepastian sama sekali Ketika aku terima di dalam program Kampus Merdeka Yang mana notabene itu kami sudah dijanjikan untuk menerima uang Aku dengan nominal yang istilahnya, cukup lah untuk menjalankan kehidupan Selama sebulan tanpa ditopang lagi oleh orang tua Itu ada rasa kebanggaan tersendiri Bahkan, apa namanya, aku sempat membuka omongan dengan orang tua Untuk mengurangi porsi duit bulanan Atau bahkan duit mingguan yang selama ini digerimkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dulu Pak HDIJ Beserta MSIB Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali Memang ini cukup kompleks Karena pembiayaan dari program ini Itu dibiayai oleh LPGP Sementara programnya ada di Kemendiku Chris Tech MSIB ini program yang LPGP juga belum pernah Kemendiku juga baru pertama Pembayaran atau insentif yang diberikan itu beragam-ragam Karena masing-masing program masing-masing perusahaan, pida-pida, kemudian juga bentuk programnya satu dengan yang lain itu sangat-sangat beragam. Sementara dalam penggunaan anggaran negara itu kan sangat rigid, sangat-sangat tertib lah untuk dari kacamata prudensial, dari kacamata keamanan penggunaan anggaran, karena memang itu harus tertib administrasi, tertib hukum, maksudnya tidak ada intensi untuk kita mempersulit atau menjadikan ilama. Pengen saya itu ya sesegera mungkin, tapi ya itu tadi kendalanya karena perdanaan dari AJJP, programnya relatif baru, pertanggung jawaban uangnya lumayan komplek, kemudian siap yang terlibat juga banyak, mahasiswa, dosen, kampusnya, tempat makamnya, mentor, jadi kompleksitasnya lumayan tinggi. Desain dasarnya kan simple, industri menerima, kampus mengirimkan, mengizinkan, mahasiswa magang, udah, kita bayari nanti uang sabu, dia transport, simple. Tapi ternyata antar program satu, perusahaan satu dan perusahaan yang lain beda. Mulainya beda, uang sabunya beda, lokasi tempatnya beda, ada yang blended, ada yang offline, ada yang masih online, nah itu yang kompleksitas semacam-macam itu yang tidak terpikirkan sebelumnya, tidak terbayangkan bahkan serunit itu. Dan karena APBN ini kan ada tanggal tutup tagihannya, sehingga kemarin ya kita terpaksa harus mengikuti disiplin APBN, jadi kita tutup dulu untuk nanti kita bayarkan di awal tahun. Itu kita pastikan, mereka tetap pasti akan mendapatkan haknya, itu kita pastikan. Jadi dari LPDP juga sudah komit bahwa seluruh hak akan diberikan. Hanya sekarang ini masalah waktu. Ketika di awal di launching dia, mereka komit bahwa, oh komentristek di Good akan memberikan uang saku. Kalau jujur-jujuran siapa yang mesti ditegur ya memang yang penanggung jawab dari program ya, karena kan ini artinya ada yang keliru dengan program ini gitu. Karena terutama yang bermasalah ini kan terutama orang-orang yang bekerjanya WFO, dan kemudian bahkan di luar tempat tinggal, yang artinya mereka sudah keluar biaya untuk transport, mereka keluar biaya untuk housing dan lain sebagainya, dengan asumsi bahwa mereka akan mendapatkan uang saku. Yang mana saya sih berperyakinan bahwa uang saku ini pasti akan didapatkan. Tapi kan nggak semua orang punya spare uang untuk menunggu. Satu-satunya alasan dia daftar program ini ya karena ada uang saku-nya gitu. Dia nggak kebayang bahwa ternyata uang saku-nya akan dibayarkan nanti-nanti dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai yang kayak gitu mengorbankan. Kalau pernah aku sih gini aja sih simpelnya, komunikasi antar ini sih antar kementerian, kemudian beberapa instansi-instansi lainnya, pokoknya tuh komunikasinya jelas gitu, informasinya juga jelas, jangan simpang-sir. Pokoknya jelas kan kejelasannya di tingkatkan lagi, karena kita pemagang pun kayak dapet info tuh, kayak setengah-setengah gitu, terus simpang-sir infonya. Terima kasih telah menonton!